Intro Tuhan terima kasih buat hari ini Betapa engkau dahsyat bagi kami Kau wajib Kau selalu ada bagi kami Tuhan Oleh karenanya Kami mau menaikkan lagu cinta untukmu Karena engkau dahsyat bagi kami Terima kasih Bapak Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rinduku Tuhan Selidiki hatiku Apa ku sungguh mengasihimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Ku datang Tuhan Tak hanya berkatmu Menyentuh hatimu Menyentuh hatimu Rinduku Tuhan Selidiki hatimu Apa ku sungguh mengasihimu Mengasihimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu buat ku mengerti Hidupku ini lagu cinta Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu buat ku mengerti Hidupku ini lagu cinta untukmu Lagu cinta untukmu Ini hidup kami Tuhan Kami bersyukur sebab Tuhan baik Ajar kami Tuhan Dalam hari-hari kami Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan Karena engkau setia Kami harus setia kepadamu Terima kasih Bapak Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Sampai ku dapatkan makota Sampai ku dapatkan makota Nanti janjimu Sampai ku dapatkan makota Kepada kehidupanku Kepada kehidupanku Kepada kehidupanku Ku tetap setia Tuh melayanimu Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapat kamar kota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Ku tetap setia Tetap setia Tetap setia untuk melayanimu Terima kasih Tuhan Shalom warga kerajaan Jumpa lagi dalam acara Voice of Victory Daripada Rock Ministry TV atau RMTV Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian Dan kami percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kebaikan Tuhan Amin Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana tujuan Tuhan itu adalah menjadi tujuan di dalam keluarga kita Pernahkah kita berpikir bahwa Alkitab itu adalah kitab yang menulis secara lengkap Tujuan kehidupan seseorang Baik secara pribadi ataupun ketika mereka sudah berkeluarga Nah tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Alkitab itu merupakan tuntunan kehidupan mereka di dalam menjalankan keluarga yang sesungguhnya Baik suami dan istri maupun anak-anak mereka Mereka memiliki peran masing-masing di dalam penggenapan misi Tuhan atau panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini Nah ketika mereka keluar dan tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan yaitu Alkitab Maka kehidupan mereka akan mengalami kebingungan, distorsi bahkan distraction bahkan Dan juga semakin lama semakin menyimpang dan akhirnya keluarga itu menjadi pecah Mari kita baca bersama di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab pengkodbah Pasal 4 ayat 9 sampai 12 Dimana firman Tuhan berkata dengan jelas Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas Dan bila mana seorang dapat dikalahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar tak mudah diputuskan Nah ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Dua itu lebih baik daripada satu Dua ini menggambarkan dalam kehidupan kita adalah pasangan suami istri Yang dikatakan mereka ketika berjalan berdua Mengalami kesepakatan, mengalami unity, union Mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan Maka itu akan menghasilkan suatu kuasa yang jauh lebih besar Suatu penelitian mengatakan bahwa Seekor kuda itu kalau mengangkat sebuah beban atau menarik sebuah beban Dia akan dapat menarik dalam ukuran tertentu Tetapi ketika dua ekor kuda menarik secara bersamaan Maka kapasitas beban yang ditarik itu bukan dua kali lipat Bisa beberapa kali lipat Nah artinya di dalam sebuah kesepakatan atau unity Itu menghasilkan kuasa yang jauh lebih besar Satu hal yang mau saya tekankan disini adalah Berbicara tentang panggilan Tuhan atau visi Tuhan di dalam kehidupan keluarga Setiap orang itu punya ego dan mimpi Yang mereka bawa ketika mereka masuk di dalam sebuah pernikahan Baik suami maupun istri mereka punya mimpi dan panggilan masing-masing Yang mereka bawa daripada masa lalu Dan kemudian mereka punya harapan atau masa depan yang mereka mau gapai bersama-sama Tetapi ketika dua makhluk ini, dua orang ini dijadikan satu Nah mimpi itu kadang-kadang sering berbenturan Bahkan sering menjadi problematika di dalam kehidupan keluarga Kenapa? Karena masing-masing mempunyai ego yang tidak mau mengalah Dan merasa benar, merasa yang paling baik Merasa yang paling memiliki masa depan dan yang merasa paling menghasilkan Nah itu adalah dasar atau akar daripada sebuah perselisihan di dalam keluarga Ketika mereka memiliki visi yang berbeda Oleh karena itu mari kita belajar bahwa Tuhan sudah menetapkan sebuah panggilan di dalam kehidupan keluarga Setiap keluarga itu punya panggilan khusus Yang mereka harus tunduk kepada panggilan Tuhan Banyak orang berdoa, banyak keluarga berdoa dan mereka membawa doa mereka kepada Tuhan Dan seolah-olah mereka menentut Tuhan untuk mengerti dan mengikuti Aturan maupun panggilan rencana yang mereka mau lakukan di muka bumi Nah ketika kita lakukan dan tidak berjalan selaras dengan keinginan kita Kita mulai patah semangat, kemudian letih lesu, putus asa, bahkan sakit hati Dan terjadilah saling menyalahkan antara suami dan istri Goal daripada pernikahan itu adalah membawa kemuliaan kepada Tuhan Perpecahan itu bukan ide daripada Tuhan dan bukan harapan Tuhan Keluarga yang terpecah itu diawali dengan visi yang berbeda Tidak mungkin suami istri masuk dalam sebuah kapal Kapal, satu kapal yang sama Dan kemudian kedua belah orang ini memiliki keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda Hasilnya adalah pertentangan dan pertentangan dan pertentangan Tetapi mari kita taruh tujuan Tuhan dalam kehidupan kita Goal Tuhan itu harus menjadi pimpinan, menjadi berdaulat di dalam kehidupan kita Yang paling utama di dalam kehidupan kita Saya percaya setiap kita punya mimpi bersama Yang harus dilakukan adalah kita duduk, berdoa sama Tuhan Minta sama Tuhan pengertian apa yang Tuhan mau lakukan di dalam keluarga kita Baik itu di dalam family-mu Secara hubungan suami istri, keharmonisan atmosfer di dalam keluarga Baik itu di dalam bisnismu, baik itu di dalam pola parenting anak-anakmu Semua harus ada di dalam tuntunan Tuhan Ketika kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan Saya percaya maka kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan kita Kehidupan yang ada di dalam tuntunan Tuhan itu selalu dilandasi dengan unity Kesatuan, suami istri bersatu, bersepakat, berdoa Saling mengalah, saling menyerahkan egonya untuk sesuatu yang lebih baik Dan selalu berkata tolong Karena mereka saling membantu Saling menguatkan tadi dikatakan Saling menghangatkan Tempat tidur dikatakan tidak mungkin panas dengan satu orang Tapi dua orang Artinya apa? Artinya ada yang memberikan semangat, gairah yang baru di sana Bahkan dikatakan bahwa tali satu lembar itu sangat mudah diputuskan Dua lembar masih bisa putus tetapi tali tiga lembar tidak mungkin diputuskan Tali tiga lembar itu menggambarkan suami, istri, dan Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita Maka keluarga kita menjadi keluarga yang solid Visi itu harus ada di dalam panggilan Tuhan Kemudian yang kedua adalah culture, budaya Budaya-budaya kerajaan Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita Munculkan light Love, integrity, grace, humility, and truth di dalam kehidupan kita Kasih Tuhan itu adalah kasih yang melebihi segalanya Hidup di dalam integritas Hidup di dalam anugerah Tuhan Kita ada karena anugerah Tuhan Hidup dengan kesimpelan, dengan kerendahan hati Bukan dengan foya-foya Bukan dengan gaya hidup yang berlebihan Tetapi penuh kerendahan hati Tidak perlu pamer Tidak perlu pujian Tetapi penuh dengan kerendahan hati Dan yang terakhir hidup di dalam kebenaran Saya percaya ketika tuntunan Tuhan itu ada di dalam hidup kita Maka keluargamu akan menjadi panutan Contoh dimanapun kita ada Suaminya itu menjadi panutan bagi para suami yang lain Istrinya menjadi kebanggaan suaminya Bahkan menjadi panutan bagi istri-istri atau ibu-ibu yang lain Anak-anaknya dikatakan seperti anak panah di tangan para pahlawan Orang lain akan iri Orang lain akan bertanya Kenapa kau bisa seperti ini Semua karena kebaikan Tuhan Dan itu hanya akan terjadi ketika kita hidup Di dalam tuntunan Tuhan Bukan keluar daripada garisnya Tuhan Percayalah ketika kita hidup sungguh-sungguh Dan menaruh keluarga kita Menyingkirkan ego kita Hidup di bawah tuntunan Tuhan Maka rahmat Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan itu Akan menyertai kehidupan kita Suami, istri, dan anak-anak Semua berperan di dalam kehidupan mereka Menjadi keluarga yang unity Satu di dalam visi Satu di dalam budaya Dan satu di dalam kesepakatan Untuk hidup benar di hadapan Tuhan Dan ketika itu kita lakukan Maka Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita Firman Tuhan ini begitu singkat Tetapi ingatlah Kemenangan hanya akan kita raih Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Keluarga adalah gambaran daripada trinitas Tuhan Alah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Tidak mungkin terpecah-pecah Di dalam unity ada kuasa Di dalam unity ada sebuah kebangkitan yang luar biasa Yang terjadi di dalam kerohanian keluarga Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dan sebelum kita berdoa lebih lanjut Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sekalian Pejamkan matamu Buat para keluarga yang ada Kami berdoa Tuhan buat para suami Kiranya mereka berperan Sebagai imam, nabi, dan raja Dimanapun mereka ada Dan apapun yang mereka lakukan Semua ada di dalam kehendak Tuhan Hamba juga berdoa buat para istri Dimana mereka menjadi sokoguru Daripada keluarga itu Yang menguatkan, yang mensupport para suaminya Mereka berdoa Supaya suaminya menjalankan fungsinya Mereka bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya Dan hamba berdoa buat anak-anak mereka Generasi penerus Engkau yang membangkitkan anak-anak yang perkasa Di dalam kehidupan mereka Benih keagungan Tuhan telah nyata di dalam kehidupan mereka Mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya Sebab mereka menjalankan pintasan raja Di muka bumi ini Terima kasih Kami percaya berkatmu sempurna Mengalir dari sekarang sampai selama-lamanya Sampai Kristus datang kedua kalinya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin 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 Amin